Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Aladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Liudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim Wabarik ala hadhan nabiil karim Nabina Muhammad Wa ala adihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah Bapak Ibu Pemirsa khususnya Kaum akhwat, kaum ummahat Kita bersyukur Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan karunianya Kita bisa melanjutkan kajian kita Kajian fikih wanita Yang materi kita Banyak kita ambil dari Kitab fikhul marahal muslimah Karya dari Syekh Muhammad bin Syed al-Khawli Mudah-mudahan Dengan kita Senantiasa mengikuti Kajian-kajian ilmu Kita mendapatkan ilmu yang Bermanfaat Dan Allah mudahkan kita Mengamalkan Dan mendakwakannya Dan salawat dan salam Semoga Senantiasa tercurah Kehariban Nabi Besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan juga Kepada keluarga Dan Sahabat-sahabat beliau Serta seluruh Umat beliau Yang setia melaksanakan Ajaran dan sunnah Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bapak ibu pemirsa Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang lalu Kita sudah selesai Membahas tentang Rukun iman yang pertama Yaitu Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki Empat kandungan Empat kandungan itu Harus ada dalam diri kita Sehingga Baru bisa dikatakan Kita beriman Dengan sempurna Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama adalah Kita meyakini Adanya Zat Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Kita meyakini Tauhid rububiyah Bahwa Hanya Allah lah Yang Mengatur alam semesta Hanya Allah lah Yang maha Menghidupkan Mematikan Yang Memberikan keselamatan Memberikan rezeki Dan seterusnya Hanya Allah Itu adalah Tauhid rububiyah Dan itu Hanyalah Milik Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Yang dikandung Beriman kepada Allah Kandungan dari Iman kepada Allah Yang ketiga adalah Kita Mentauhidkan Allah Dalam hal Tauhid ibadah Tauhid uluhiyah Yaitu Kita hanya beribadah Kepada Allah semata Dan tidak Tidak mensekutukan Dengan Allah Apapun Dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang keempat adalah Kita Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hal Asma wa sifat Dalam hal Nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Kita Tidak menamakan Allah Tidak memberikan Sifat kepada Allah Kecuali sesuai Dengan apa yang Allah sampaikan Dalam Al-Quran Apa yang disampaikan Oleh Rasulullah S.A.W Dengan Tidak Menafikan Makananya Dengan Tidak Menyamakan Makananya Dengan makhluk Dan Tidak Menta'wil Ta'wilkan Lafaz yang Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Dan disebutkan oleh Rasulullah S.A.W Dalam sunnahnya Dan terakhir Kita Pembahasan kita Terkait dengan Beriman kepada Allah Yaitu Pembahasan Tentang Tawasul Kita sekarang Berpindah ke Pembahasan Beriman Kepada Malaikat Rukun iman Yang kedua Adalah Beriman kepada Malaikat Beriman kepada Malaikat Ini adalah Merupakan Rukun iman Yang harus ada Dalam diri Seorang Muslim Ketika Seorang Muslim Tidak beriman Kepada Malaikat Maka Dia Dianggap Orang Yang tidak beriman Dia dianggap Orang yang kafir Lantas Apa yang dimaksud Dengan beriman Kepada Malaikat Apa yang dimaksud Dengan Beriman Kepada Malaikat Beriman Kepada Malaikat Itu Memiliki Empat Kandungan Memiliki Empat Kandungan Yang pertama Adalah Kita Mengimani Dan Meyakini Bahwa Malaikat Itu Memang Ada Kita Meyakini Bahwa Malaikat Itu Memang Ada Zatnya Memang Ada Wujudnya Sebagaimana Disebutkan Dalam Banyak Ayat Al-Quran Dan Disebutkan Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Dan Rasulullah Sudah Menegaskan Bahwa Memang Malaikat Itu Ada Al-Quran Menegaskan Malaikat Itu Ada Rasulullah Mengatakan Ketika Ditanya Tentang Rukun Iman Beliau Menjawab Antu Minabillahi Wa Malaikatihi Wa Kutubihi Wa Rasulihi Wal Yaum Akhir Watu Minabil Qadari Khairi Wa Syarri Yang Kedua Adalah Kita Beriman Kepada Malaikat Allah Artinya Malaikat Itu Ada Dalam Hadis Yang Lain Rasulullah Menjelaskan Bahwa Khulikotil Malaikat Min Nur Malaikat Itu Diciptakan Dari Cahaya Ini Menunjukkan Bahwa Malaikat Itu Memang Ada Orang Yang Beriman Kepada Malaikat Dia Harus Meyakini Malaikat Itu Ada Ini Kandungan Dari Beriman Kepada Malaikat Yang Pertama Kandungan Yang Kedua Kita Harus Meyakini Bahwa Malaikat Itu Memiliki Sifat Memiliki Sifat Zatiyah Memiliki Karakter Karakter Zatnya Memiliki Karakter Zat Yang Istimewa Dan Kita Tentu Tidak Menyipati Dan Tidak Meyakini Sifat Karakternya Kecuali Sebagaimana Disebutkan Dalam Al-Quran Maupun Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Antara Sifat Karakter Terkait Dengan Zat Mereka Adalah Sebagaimana Disebutkan Dalam Al-Quran Bahwa Allah Mengatakan Alhamdulillah Alhamdulillah Fathir Samawati Wal Ard Jailil Malaikati Rusula Uli Ajnihat Mathna Wathulatha Warubah Yazidu Fil Khalki Ma Yasha Inn Allah Ala Kulli Syai'in Qadir Surat Fatir Ayat Pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Menciptakan Langit Dan Bumi Yang Telah Menciptakan Malaikat Malaikat Sebagai Utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mereka Itu Memiliki Sayap 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 Ada yang Dua Ada yang Tiga Tiga Ada yang Empat Empat Jadi Dari Ayat Ini Kita Bisa Menyimpulkan Bahwa Diantara Sifat Zatiyah Dari Malaikat Itu Adalah Memiliki Sayap Kemudian Diantara Sifat Zatiyah Malaikat Itu Juga Mereka Bisa Berubah Wujud Menjadi Wujud Manusia Mereka Bisa Berubah Wujud Menjadi Wujud Manusia Sebagaimana Sudah Pernah Terjadi Pada Masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Ketika Itu Malaikat Jibril Mendatangi Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Dalam Rupa Dalam Bentuk Seorang Manusia Seorang Manusia Yang Rupawan Dan Malaikat Jibril Menanyakan Nabi Muhammad Tentang Apa Itu Islam Apa Itu Iman Dan Apa Itu Ihsan Dan Juga Pernah Terjadi Ketika Di Masa Nabi Lut Di Masa Nabi Lut Alayhis Salam Datang Malaikat Kepada Nabi Lut Dan Menyampaikan Terkait Dengan Azab Yang Akan Ditimpakan Allah Kepada Kaum Nabi Lut Demikian Juga Pernah Mendatangi Nabi Ibrahim Alayhis Salam Dan Juga Pernah Mendatangi Siti Mariam Siti Mariam Ibunda Nabi Isa Alayhis Salam Mereka Semuanya Malaikat Itu Mendatangi Para Nabi Mendatangi Ibunda Nabi Isa Alayhis Salam Dalam Bentuk Rupa Manusia Dan Itu Disebutkan Dalam Al-Quran Disebutkan Dalam Hadis Karena Itu Kita Wajib Mengimaninya Ini Yang Kedua Kandungan Dari Beriman Kepada Malaikat Kandungan Ketiga Dari Beriman Kepada Malaikat Adalah Kita Meyakini Sifat Sifat Mereka Karakter Mereka Bagaimana Karakter Mereka Mental Mereka Sebagaimana Disebutkan Dalam Al-Quran Surat Al-Tahrim Ayat 6 Di antara Karakter Mereka Para Malaikat Itu Adalah Para Malaikat Itu Tidak Pernah Tidak Pernah Mendurhagai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Pernah Tidak Mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mereka Senantiasa Melaksanakan Apa yang Diperintahkan Kepada Mereka Jadi Ayat ini Menunjukkan Bagaimana Sifat Malaikat Yang Mereka Keimanannya Ya Luar Biasa Tidak Pernah Mendurhakai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Pernah Lalai Dari Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apapun Yang Diperintahkan Kepada Mereka Mereka Senantiasa Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Ayat Yang Lain Juga Dijelaskan Tentang Sifat Mereka Yang Mereka Suka Suka Bertasbih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siang Dan Malam Dan Mereka Tidak Ada Rasa Bosan Tidak Pernah Bosan Dalam Beribadah Dalam Bertasbih Dalam Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Tidak Ada Bosan Bosannya Dalam Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang 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 Keempat Dari Kandungan Beriman Kepada Malaikat Kalau Yang Pertama Tadi Kita Meyakini Ada Wujud Malaikat Yang Kedua Kita Meyakini Malaikat Itu Memiliki Sifat Sifat Zatiyah Zatnya Bagaimana Sifatnya Modelnya Yang Ketiga Kita Meyakini Ada Sifat Sifat Khuluqiyah Akhlaknya Karakternya Mentalnya Kemudian Yang Keempat Adalah Kita Meyakini Bahwa Malaikat Itu Memiliki Tugas Memiliki Pekerjaan Sebagaimana Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Maupun Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Walaikumsalam Di Antara Tugas Mereka Sebagaimana Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Maupun Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Walaikumsalam Adalah Ada Yang Bertugas Menyampaikan Wahyu Kepada Para Nabi Dan Para Rasul Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Malaikat Jibril Alayhis Salam Kemudian Di antara Tugas Para Malaikat Juga Ya Para Malaikat Itu Dibagi Tugas Tugasnya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ada Yang Bertugas Menyampaikan Wahyu Itulah Malaikat Jibril Ada Yang Bertugas Untuk Mengontrol Terkait Dengan Hujan Mengatur Mengelola Terkait Dengan Hujan Kapan Turun Hujan Dimana Turun Hujan Itulah Malaikat Mikail Kemudian Ada Malaikat Yang Ditugaskan Untuk Meniup Trompet Sangka Kala Dan Itu Dua Kali Tiupan Tiupan Pertama Maka Terjadilah Kiamat Semua Makhluk Yang hidup Di atas Bumi Ini Yang hidup Di atas Dunia Ini Maka Mereka Akan Mati Taya Bapak Ibu Jangan Kemana Mana Dahulu Pembahasan Ini Masih Berlanjut Sesudah Pesan Berikut Ini Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan Pemirsa Bapak Ibu Semuanya Terutama Para Umah Para Akhwat Karena Kajian Ini Memang Adalah Sebenarnya Kajian Fikih Wanita Namun Masih Didahului Pembahasan Tentang Akedah Didahului Dengan Pembahasan Beriman Terkait Dengan Rukun Iman Kita Sudah Selesai Membahas Rukun Iman Yang Pertama Sekarang Rukun Iman Yang Kedua Yaitu Beriman Kepada Malaikat Beriman Kepada Malaikat Setidaknya Mengandung Empat Empat Hal Empat Perkara Yang Pertama Adalah Kita Meyakini Malaikat Itu Ada Wujudnya Ada Zatnya Mereka Ada Yang Kedua Adalah Kita Meyakini Bahwa Malaikat Itu Memiliki Sifat Zat Model Model Zat Yang Terkhusus Dengan Mereka Kemudian Yang Ketiga Adalah Mereka Memiliki Sifat Karakter Mental Akhlak Tertentu Kemudian Yang Keempat Adalah Mereka Memiliki Tugas Mereka Memiliki Pekerjaan Sebagai Bagaimana Yang Yang Ditugaskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antara Mereka Ada Yang Ditugasi Menyampaikan Wahyu Ada Yang Mengelola Hujan Ada Yang Meniup Terumpet Sang Kekala Kemudian Ada Yang Ditugaskan Untuk Mencabut Nyawa Yaitu Malaikat Maut Kemudian Ada Yang Ditugaskan Untuk Mencatat Amal Manusia Mencatat Amalan Hamba Kemudian Ada Malaikat Yang Ditugaskan Untuk Menjaga Manusia Baik Saat Mereka Mukim Maupun Saat Mereka Musafir Baik Saat Mereka Terjaga Sedang Bangun Maupun Ketika Mereka Sedang Tidur Kemudian Ada Malaikat Yang Ditugaskan Untuk Menjaga Menjaga Sorga Menjaga Pintu Sorga Dan Ada Yang Ditugaskan Untuk Menjaga Pintu Neraka Kemudian Ada Juga Malaikat Yang Ditugaskan Untuk Menjaga Gunung Ada Yang Ditugaskan Untuk Menguji Menanyai Menanyai Orang-orang Yang sudah Wafat Yang mereka Dimasukkan Kedalam Kubur Yaitu Malaikat Munkar Dan Nakir Jadi Ini Semuanya Itu Wajib Kita Imani Selama Itu Memang Ada Dasarnya Dari Al-Quran Maupun Sunnah Rasulullah S.A.W Karena Yang namanya Malaikat Adalah Makhluk Halus Makhluk Gaib Makhluk Halus Makhluk Gaib Yang Tidak Pernah Kita Melihat Mereka Tidak Pernah Kita Melihat Mereka Karena Itu Kita Tidak Boleh Tidak Bisa Kita Membuat Pernyataan Tentang Malaikat Meyakini Sesuatu Tentang Malaikat Kecuali Ada Dasarnya Dari Al-Quran Maupun Hadis Rasulullah S.A.W Karena Itu Terkait Dengan Iman Kepada Malaikat Secara Khusus Dan Secara Umum Terkait Dengan Akidah Itu Sifatnya Adalah Tau'qifi Tau'qifi Maksudnya Adalah Tawakuf Lisan Kita Keyakinan Kita Tidak Boleh Meyakini Sesuatu Kecuali Ada Sumbernya Ada Dalilnya Baik Dari Al-Quran Maupun Dari Sunnah Rasulullah S.A.W Kemudian Sesudah Kita Mengetahui Empat Kandungan Beriman Kepada Malaikat Ini Kita Perlu Mengetahui Apa Manfaat Dari Beriman Kepada Malaikat Apa Buahnya Apa Hasilnya Manfaatnya Faidahnya Jadi Beriman Kepada Malaikat Ini Memiliki Faidah Yang Pertama Adalah Kita Mengetahui Keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Jadi Kalau Allah Yang Telah Menciptakan Malaikat Dengan Dengan Berbagai macam Model Dengan Ezzat Yang Sangat Besar Sebagaimana Disebutkan Dalam Sebuah Hadis Menceritakan Tentang Malaikat Jibril Bahwa Rasulullah Melihat Jibril Dalam Bentuk Aslinya Memiliki Sayap Yang ketika Dibentangkan Menutup Ufuk Barat Dan Ufuk Timur Ini Adalah Satu Malaikat Jibril Dan Dalam Al-Quran Diceritakan Malaikat Itu Memiliki Sayap Sayap Ada yang Dua-dua Ada yang Tiga-tiga Ada yang Empat-empat Dan Ketika Kita Mengetahui Bagaimana Bentuk Bagaimana Sifat Karakter Zat Dari Malaikat Itu Maka Kita Mengetahui Bagaimana Agungnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Makhluknya Saja Sedemikian Besarnya Bagaimana Bagaimana Dengan Sang Pencipta Kalau Makhluknya Saja Sangat Sangat Besar Dan Memiliki Kekuatan Yang Besar Bagaimana Bagaimana Dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Situ Kita Meyakini Allah Itu Adalah Zat Yang Sangat Agung Dan Sangat Perkasa Dan Tidak Ada Yang Sama Dengannya Kemudian Kemudian Diantara Buah Dari Beriman Kepada Malaikat Diantara Manfaat Beriman Kepada Malaikat Adalah Kita Bisa Istiqomah Istiqomah Dalam Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Demikian Karena Kita Mengakui Karena Kita Merasa Kita Menyadari Ada Zat Yang Ditugaskan Oleh Allah Untuk Mencatat Amalan Kita Untuk Memonitor Kita Setiap Hari Memantau Kita Setiap Hari Siang Malam Tidak Ada Capek-capeknya Mereka Tidak Ada Bosan-bosannya Apa yang Diperintahkan Maka Itu Yang Mereka Lakukan Maka Ketika Kita Sudah Mengetahui Hal Itu Ada Malaikat Yang Demikian Tugasnya Maka Kita Akan Semangat Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Semangat Untuk Beramal Soleh Dengan Kita Meyakini Hal Itu Maka Kita Tidak Perlu Ria Tidak Perlu Sumah Tidak Perlu Harus Dilihat Orang Baru Kita Mau Beramal Soleh Kalau Tidak Ada Yang Melihat Kita Tidak Mau Maka Ini Berarti Ada Masalah Dalam Keimanan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ada Masalah Dalam Keimanan Kita Kepada Malaikat Allah Subhanahu Wata'ala Dan Juga Kita Istiqamah Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Malu Dengan Malaikat Karena Kita Mencuntuh Malaikat Malaikat Makhluk 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 Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Mereka Senantiasa Istiqamah Beribadah Taat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Pernah Sekalipun Durhaka Tidak Pernah Sekalipun Membantah Apa Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Karena Itu Orang Yang Beriman Maka Sudah Selayaknya Mengikuti Bagaimana Ketaatan Para Malaikat Tentu Memang Tidak Bisa Ya Tidak Bisa Disamakan 100% Tapi Paling Tidak Paling Tidak Kita Berusaha Kemudian Diantara Buah Dari Beriman Kepada Malaikat Juga Adalah Kita Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Malaikat Malaikat Itu Sudah Banyak Jasanya Kepada Kita Diantaranya Adalah Mereka Menjaga Kita Menjaga Kita Siang Dan Malam Malaikat Itu Ada Yang Ditugasi Menjaga Kita Siang Dan Malam Karena Itu Kita Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Adanya Model Malaikat Seperti Ini Kemudian Diantara Buahnya Juga Adalah Kita Mencintai Malaikat Kita Mencintai Malaikat Kenapa Karena Pertama Sifat Mereka Yang Sangat Soleh Mereka Taat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Mereka Juga Disebut Sebagaimana Disebutkan Dalam Beberapa Dalil Baik Dari Al-Quran Maupun Dari Hadis Rasulullah S.A.W Para Malaikat Ini Suka Mendoakan Orang-orang Yang Beriman Suka Mendoakan Orang-orang Yang Beriman Sebagaimana Disebutkan Dalam Sebuah Hadis Ketika Ada Orang Yang Solat Di Masjid Dan Menunggu Waktu Solat Berikutnya Maka Selama Dia Disitu Ada Malaikat Yang Mendoakannya Allah Magfirlahu Allah Marham Ya Allah Ampuni Dia Ya Allah Kasihi Dia Jadi Sifat Malaikat Itu Sifat Malaikat Itu Sangat Bagus Sifat Malaikat Itu Semuanya Bagus Karena Itu Kita Mencintai Para Malaikat Ini Dia Kurang Lebih Terkait Dengan Apa Buah Apa Hasil Dan Apa Manfaat Dari Beriman Kepada Malaikat Ya Kita Menyadari Keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemaha Perkasahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Juga Istiqomah Beribadah Kepada Allah Karena Ada Malaikat Yang Senantiasa Mengawasi Kita Selain Allah Juga Maha Melihat Dan Maha Mendengar Perbuatan Kita Dan Juga Kita Istiqomah Beribadah Kepada Allah Karena Kita Mencontoh Bagaimana Sifat Para Malaikat Dan Kita Juga Bersyukur Kepada Allah Atas Tugas Yang Diberikan Kepada Malaikat Yang Diantaranya Adalah Banyak Memperhatikan Manusia Banyak Menjaga Manusia Dan Juga Kita Mencintai Para Malaikat Bapak Ibu Bapak Mirsa Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beriman Kepada Malaikat Ini Memiliki Beberapa Kaedah Memiliki Beberapa Kaedah Yang Harus Kita Pahami Jangan Kita Salah Kaprah Memahami Beriman Kepada Malaikat Selain Yang Sudah Kita Sebutkan Tadi Apa Kandungan Beriman Kepada Malaikat Dan Apa Buahnya Diantara Kaedahnya Adalah Bahwa Terkait Dengan Keyakinan Kita Tentang Malaikat Itu Adalah Sifatnya Taukifi Sifatnya Adalah Taukifi Artinya Tidak Boleh Kita Meyakini Sesuatu Tentang Malaikat Kecuali Punya Dasar Punya Dalil Baik Dari Al-Quran Maupun Dari Hadis Karena Mereka Adalah Makhluk Halus Makhluk Gaib Yang Tidak Ada Kita Pernah Melihatnya Tidak Ada Diantara Kita Yang Pernah Melihatnya Karena Itu Kita Tidak Menetapkan Tidak Meyakini Satu Keyakinan Kecuali Sebagaimana Disebutkan Oleh Allah Dalam Al-Quran Maupun Disebutkan Oleh Rasulullah S.A.W. Kemudian Kaedah Berikutnya Adalah Kita Meyakini Bahwa Malaikat Itu Walaupun Mereka Adalah Makhluk Yang Mulia Dekat Dengan Allah Ya Namun Mereka Adalah Tetap Makhluk Ciptaan Allah Yang Tidak Berhak Untuk Diibadahi Tidak Boleh Kita Beribadah Kepada Malaikat Tidak Boleh Kita Berdoa Kepada Malaikat Tidak Boleh Kita Minta Tolong Kepada Malaikat Tidak Boleh Kita Bernajar Kepada Malaikat Tidak Boleh Kita Berkorban Untuk Malaikat Mereka Semuanya Adalah Makhluk Allah Ibadah Hanya Ditujukan Untuk Allah Semata Itu Dia Beberapa Kaedah Masih Ada Insyaallah Akan Kita Lanjutkan Kaedah Terkait Beriman Kepada Malaikat Sesudah Pesan Berikut Bismillahirrahmanirrahim Kita Lanjutkan Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Kita Masih Di Pembahasan Beriman Kepada Malaikat Dan Sekarang Di Pembahasan Tentang Kaedah Kaedah Terkait Beriman Kepada Malaikat Tadi Kita Sebutkan Bahwa Keyakinan Kita Terkait Malaikat Itu Sifatnya Adalah Taukifi Taukifi Maksudnya Adalah Tidak Boleh Kita Yakini Sesuatu Tanpa Dalil Yang Kedua Adalah Bahwa Malaikat Itu Tidak Berhak Untuk Diibadahi Ibadah Itu Hanya Ditujukan Untuk Allah Semata Orang Yang Beribadah Kepada Malaikat Hukumnya Adalah Syirik Besar Kemudian Yang Ketiga Semua Keyakinan Keyakinan Yang Tidak Ada Sumbernya Tidak Ada Dasarnya Dari Al-Quran Dan Sunnah Maka Itu Adalah Keyakinan Yang Mardut Keyakinan Yang Tertolak Keyakinan Yang Batil Seperti Apa Seperti Keyakinan Orang Yahudi Bahwa Malaikat Itu Adalah Makhluk Yang Jenis Punya Jenis Kelamin Yaitu Perempuan Ini Adalah Tidak Ada Dasarnya Keyakinan Orang Yahudi Keyakinan Batil Kemudian Ada Juga Ada Yang Meyakini Tentang Kisah Malaikat Bernama Harut Dan Marut Yang Dikatakan Bahwa Malaikat Itu Pernah Tidak Melaksanakan Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Ini Tidak Ada Dasarnya Tidak Ada Dalilnya Dari Al-Quran Yang Mengatakan Bahwa Malaikat Itu Membantah Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Karena Itu Keyakinan Itu Adalah Keyakinan Yang Batil Karena Jelas Al-Quran Mengatakan Bahwa Malaikat Itu Adalah Mereka Adalah Tidak Pernah Membantah Mendurhakai Perintah Allah Dan Senantiasa Melaksanakan Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Kita Juga Kaedah Yang Keempat Meyakini Bahwa Semua Orang Yang Kafir Terhadap Satu Malaikat Padahal Sudah Disebutkan Di Dalam Al-Quran Atau Disebutkan Dalam Hadis Namun Kita Tidak Meyakininya Kita Mengingkarinya Maka Itu Adalah Sungguh Sudah Kafir Kepada Semua Malaikat Mengingkari Satu Malaikat Sama Dengan Mengingkari Semua Malaikat Sama Dengan Tidak Beriman Kepada Malaikat Sama Dengan Sudah Jatuh Kepada Kekufuran Sama Dengan Sudah Keluar Dari Islam Taib Itu Dia Kaedah Terkait Dengan Beriman Kepada Malaikat Kemudian Terakhir Terkait Dengan Beriman Kepada Malaikat Ini Sebagaimana Disebutkan Dalam Kitab Fikul Marah Muslimah Beliau Mengatakan Bahwa Ada Amalan-amalan Pelindung Diri Dari Gangguan Jin Jadi Pembahasan Terkait Malaikat Beliau Tutup Dengan Pembahasan Terkait Bagaimana Kita Berlindung Dari Gangguan Jin Bagaimana Kita Menjaga Diri Dari Gangguan Jin Kenapa Ini Beliau Singgung Karena Terkait Dengan Makhluk Halus Terkait Dengan Makhluk Halus Malaikat Makhluk Halus Makhluk Gaib Demikian Juga Jin Walaupun Mereka Tentu Berbeda Berbeda Asal Muasalnya Malaikat Itu Diciptakan Dari Cahaya Sementara Jin Itu Diciptakan Dari Nyala Api Kemudian Beliau Menjelaskan Bagaimana Kita Bisa Menjaga Diri Kita Dari Gangguan Jin Diantaranya Adalah Dengan Kita Meminta Perlindungan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Disebutkan Dalam Al-Quran Surat Al-Fusilat Ayat 36 Wa Imma Yan Zagon Naka Mina Shaitan Nazgum Fasta'id Billah Innahu Hwas Samir Al-Alim Dan Jika Syaitan Mengganggu Dengan Satu Godaan Maka Mohonlah Perlindungan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sungguh Allah Itu Maha Mendengar Dan Maha Mengetahui Kemudian Rasulullah Juga Menjelaskan Terkait Dengan Berlindung Kepada Allah Dari Gangguan Setan Rasulullah Mengatakan Inni La'alam Kalimatan Lau Qolaha Latahaba Za'anhu A'udhu Billahi Min Syaitan Rojim Sungguh Aku Tahu Satu Kalimat Yang Andai Dia Diucapkan Pasti Akan Hilanglah Hilanglah Jindarinya Yaitu Perkataan A'udhu Billahi Min Syaitan Rojim Aku Berlindung Kepada Allah Dari Syaitan Yang Terkutub Kemudian Yang Kedua Cara Ikhtiar Yang Kedua Untuk Kita Terhindar Terhindar Dari Gangguan Jind Adalah Dengan Kita Membaca Al-Mu'awidatain Yaitu Surat Al-Nas Dan Surat Al-Falaq Hal itu Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadis Yang Dirayatkan Al-Nasai Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Ya Ibn Abis Maukah Aku Tunjukkan Kepadamu Aku Beritahukan Bacaan Terbaik Yang Jika Diucapkan Oleh Orang-orang Yang Memohon Perlindungan Maka Dia Akan Mendapatkan Perlindungan Maka Ibn Abis Menjawab Tentu Ya Rasulullah Maka Beliau Menjelaskan Maka Bacalah Maksudnya Adalah Baca Kedua Surat Itu Sampai Selesai Kemudian Yang ketiga Supaya Kita Bisa Terjaga Terhindar Dari Gangguan Sin Adalah Dengan Membaca Ayat Kursi Ayat Kursi Surat Al-Baqarah Ayat 255 Yaitu Allah La Ilaha Illa Hual Hayy Al-Qayyum La Ta'akhuduhu Sinatu Wala Naum Lahum Fis Samawati Wama Fis Al-Ard Man Dalladhi Yashfau Indah Illa Biyitni Ha'lam Wabayna Aydih Wama Khalfahum Wala Yuhyituna Bishay'in Min Ilmih Illa Bimasha Wasi'a Kursi Hussam Jadi ayat Kursi Ini Itu Bisa Menjaga Kita Dari Gangguan Jin Sebagaimana Dalam Sebuah Hadis Dijelaskan Tentang Kisah Abu Hurairah Abu Hurairah Pernah Menangkap Syaitan Yang Kala Itu Berwujud Manusia Abu Hurairah Sedang Menjaga Baitul Mal Kemudian Datang Pencuri Pencuri Dan Ternyata Itu Adalah Syaitan Dan Pencuri Itu Mengulang Ulangi Perbuatannya Mencuri Sampai Tiga Kali Sampai Tiga Kali Dan Senantiasa Bisa Ditangkap Terakhir Dia Minta Tolong Supaya Dilepaskan Dengan Dengan Dia Mau Memberikan Hadiah Kalau Abu Hurairah Mau Melepaskannya Tidak Menangkapnya Yaitu Dia Mengajari Abu Hurairah Bahwa Kalau Ia Ya Kalau Ia Membaca Sebelum Tidur Maka Ia Akan Senantiasa Terjaga Dan Setan Tidak Bisa Mengganggunya Yaitu Membaca Ayat Kursi Ya Setan Mengajarinya Kalau Ini Dibaca Maka Ia Akan Terjaga Dan Tidak Diganggu Setan Saat Ia Tidur Di Malam Hari Yaitu Ayat Kursi Dan Itu Dilaporkan Oleh Abu Hurairah Kepada Rasulullah S.A.W. Tentang Kejadian Pencurian Itu Dan Apa Yang Disampaikan Oleh Pencuri Itu Dan Rasulullah Mengatakan S.O.D.A.K.O.K.A.W.H.W.A.K.D.U.B. Dia Itu Adalah Setan Dan Ucapannya Itu Betul Walaupun Sebenarnya Dia Adalah Pendusta Jadi Saat Itu Setan Berkata Jujur Walaupun Dia Sebenarnya Kerjaannya Adalah Berdusta Dan Berbohong Kemudian Yang Keempat Yang Diantara Ikhtiar Kita Bisa Dijaga Dijaga Al-Allah Dari Gangguan Jin Yaitu Dengan Kita Membaca Surat Al-Baqarah Membaca Surat Al-Baqarah Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadis Yang Dirawatkan Al-Himam Muslim Al-Baqarah Janganlah Janganlah Kalian Menjadikan Rumah-rumah Kalian Seperti Kuburan Sungguh Setan Lari Dari Rumah Yang Di Dalamnya Dibacakan Surat Al-Baqarah Jadi Maksud Beliau Adalah Jangan Kita Tidak Pernah Beribadah Di rumah Jangan Kita Tidak Pernah Melakukan Amal Ibadah Di rumah Apakah Solat Sunat Apakah Membaca Al-Quran Apakah Berzikir Dan Sebagainya Berbagai Macam Jenis Ibadah Ya Sebagaimana Kuburan Itu Tidak Boleh Kita Beribadah Di situ Ya Tidak Boleh Kita Beribadah Di Kuburan Secara Umum Hukum Asalnya Kuburan Itu Tidak Boleh Dijadikan Tempat Ibadah Karena Ya Karena Dihawatirkan Dihawatirkan Nanti Jatuh Kepada Kesirikan Manusia Akan Menyembah Kuburan Menyembah Kuburan Sebagaimana Sudah Dilakukan Oleh Orang Orang Sebelum Datangnya Rasulullah Yaitu Orang-orang Yahud Dan Orang-orang Nasara Yang Mereka Setiap Ada Nabi Mereka Yang Wafat Maka Mereka Pun Membangun Kuburan Para Nabi Mereka Untuk Dijadikan Tempat Ibadah Dan Mereka Pun Jatuh Kepada Kesirikan Dan Kekufuran Dan Di Akhir Hadis Itu Beliau Mengatakan Sungguh Setan Tidak Akan Mendatangi Tidak Akan Mendekati Rumah Yang Dibacakan Di Dalamnya Surat Al-Baqarah Karena Karena Itu Penting Untuk Mengamalkan Hadis Ini Harus Kita Baca Surat Al-Baqarah Secara Rutin Apakah Sekali Sepekan Apakah Sekali Sebulan Apalagi Ketika Kita Baru Masuk Rumah Baru Masuk Rumah Baru Apakah Karena Itu Rumah Baru Dibangun Atau Baru Pindah Ke Rumah Sewa Kemudian Diantara Kiat Juga Kita Terhindar Dari Gangguan Jin Adalah Kita Banyak Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ana Kemudian Yang ketujuh Adalah Kita Beruduk Pada Saat Sedang Marah Kita Beruduk Pada Saat Sedang Marah Maka Dengan Kita Beruduk Maka Kemarahan Itu Akan Hilang Karena Setan Itu Saat Kita Marah Akan Sangat Gampang Untuk Sangat Gampang Untuk Mengerjai Kita Karena Itu Kita Ketika Marah Kita Beruduk Sehingga Dengan Air Wuduk Itu Maka Kita Akan Bisa Terhindar Dari Gangguan Setan Dari Godaan Setan Sehingga Marah Kita Bisa Hilang Sebagaimana Disebutkan Rasulullah Dalam Hadis Diratkan Oleh Imam Abu Daud Sungguh Marah Itu Berasal Dari Setan Setan Itu Diciptakan Dari Api Dan Api Itu Bisa Dipadamkan Dengan Air Karena Itu Ketika Salah Seorang Dari Kalian Marah Endak Dia Beruduk Taib Ini dia Bapak Ibu Pemirsa Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pembahasan Kita Kali Ini Tentang Rukun Iman Yang Kedua Yaitu Beriman Kepada Malaikat Mudah-mudahan Dengan Pembahasan Ini Bertambah Ilmu Kita Semakin Kuat Keimanan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Semakin Kita Aktif Beribadah Dan Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Istiqamah Dan Kita Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Meninggalkan Kemaksiatan Dan Apa-apa Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Wassalamuala Nabi Muhammad Nabi dan Kurang Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh